Intro Meski dari luar Prilly tampak santai dan tak terlalu merisaukan ulah tangan-tangan jahil tapi beberapa waktu terakhir kondisi kesehatannya kerap menurun Mungkinkah jika kondisi Prilly yang acap sakit ini disebabkan karena ia memendam kekesalan dan amarah atas ulah para haters yang semakin hari semakin menjadi-jadi ataukah memang kondisi sakit Prilly ini disebabkan karena kesibukannya yang luar biasa padat Aku sakit karena bakteri, karena aku makan sebarangan, bukan karena haters atau apa karena menurut aku hidup aku terlalu indah, jadi mereka gak berhasil membuat aku sedih karena aku apa ya, sekarang ini aku lagi merasa hidup aku di titik yang aman gitu kayak misal Alhamdulillah aku dikasih rezeki, terus fansku makin hari makin bertambah anggotanya mereka makin dukung aku, aku dikelilingi sama orang-orang yang sayang sama aku jadi hidup aku lagi seneng-seneng banget, jadi komen 1-2 orang yang pedes gak akan ngaruh karena apapun yang mereka lakukan itu gak ngaruh banget buat kita apalagi buat aku yang orangnya cuek ya, karena aku udah bahagia banget sih sekarang-sekarang ini kayak lagi di titik bahagia gitu, udah mencapai semua yang aku pengen dalam karir jadi ya kayak lagi bahagia-bahagia cuma komen kayak gitu doang, gak akan ngebuat aku sedih gitu justru dia sakit bukan karena mikirin itu dan bukan karena mikirin haters dan bukan karena mikirin bulian dia sakit karena mungkin waktu itu kondisinya kurang fit, terus syuting gitu kali nah itu dia sakit terus pola makannya kan dia gak bener ya, karena dia kan cuma sehari sekali makan gitu karena itu bukan karena bulian dan bukan karena foto-foto itu, enggak dia sih nanggepin semua itu sih santai, sambil ketawa-ketawa, sambil ngakak-ngakak, enggak sih gak mengaruh selama ini Prilly selalu membiarkan ulah para haters yang lama-kelamaan justru makin menjadi-jadi dan penyebaran foto vulgar mirip dirinya itu tentu sudah sangat kelewatan lantas, akankah Prilly memperkarakan urusan ini ke jalur hukum? sebenarnya ada juga, ada ya keinginan saya sampai gini duh, kayaknya gue gemes banget gitu kan, pengen banget ya gitu kan kalau sampai sama om, kalau tahu orangnya siapa gitu kan tapi Prilly yang bikin kita ini gitu, ah gak usah mengapain gitu loh semakin dia digituin, semakin dia menjadi-jadi gitu kan jadi udah aja cuekan itu, gue dia capek sendiri gitu jadi yang bikin kita gak berbuat itu ya dari Prilly sendiri karena Prilly-nya juga kan gak yang terpuruk gitu kan, gak yang sedih, gak yang apa dia happy-happy aja yaudah aku gak mau ngelapor sih karena menurut aku, ya itu tadi aku kan cuek dan inilah hidup gitu kita hidup sebagai public figure yang apapun kita lakuin menjadi konsumsi publik gitu jadi ya biasa aja, gak usah lapor-laporan, ntar juga capek sendiri lagian itu berarti orangnya gak punya, anggap aja dia mungkin lagi gak punya kerjaan jadi udahlah komentar biar ada kerjaan gitu sakit yang diterita Prilly semata-mata karena faktor kesibukan serta pola makan yang tak sehat tidak ada cerita bagi seorang Prilly Latukon Sina bersedih hati hanya karena komentar biring serta perbuatan iseng orang-orang yang hanya ingin menjatuhkan dirinya apalagi untuk memperkarakan persoalan ini karena hukum Prilly justru bersyukur dengan kondisi sekarang karena dengan banyaknya komentar yang terus singgah dalam setiap kegiatannya berarti ia memang telah benar-benar menjadi seorang bintang yang selalu disorot banyak orang sekarang sih Alhamdulillah apapun yang aku lakuin selalu jadi bahan komentar ya aku sih menganggap itu adalah hal yang positif karena apapun yang aku lakuin orang pasti akan lihat dan orang pasti akan komentar berarti itu kan sesuatu hal yang positif berarti saya sudah berhasil mencuri banyak perhatian orang gitu kan Alhamdulillah kalaupun ada yang komentar negatif ya wajar namanya kita hidup di dunia entertain gitu kan gak usah hidup di dunia entertain hidup di biasa aja juga pasti ada yang komentar jelek dan ada yang komentar bagus gitu karena setiap individu kan mempunyai pendapat yang berbeda-beda sebenarnya menurut aku ya haters itu adalah fans yang tidak mau mengakui kalau dirinya itu adalah sebenarnya semua fans karena dia memperhatikan semua yang kita lakukan mengomentari memberikan kritik kalau misalkan dia gak suka sama kita ngapain dia merhatiin kita ngapain aja hal-hal apa yang kita lakukan dikomentarin gitu kan dibalik kesuksesannya sekarang Prilly Latukon Sina terus berusaha menerima segala pujian dan cibiran baginya suka dan tidak suka adalah dinamika yang harus disikapi dengan dewasa tanpa rasa sakit hati Prilly bahkan menyampaikan pesan bernada sindiran untuk penyebar foto vulgar mirip dirinya serta untuk para haters yang kerap menuliskan kalimat-kalimat tak pantas di Jagadmaya Hai mungkin mas atau ibu atau mbak atau dek atau kak yang udah ngeditin foto saya aduh belajar ngedit dulu bagus juga saya ngedit kalau misalnya mau menjatuhkan saya masa tanggung-tanggung banget ketahuan banget editannya sih mas ya jadinya kan gak ngebuat saya sedih atau gak ngebuat saya gimana-gimana kan karena editannya jelek terus bagi yang mengomentari hidup saya rugi banget ngomentarin hidup saya yang bahagia dan sempurna ini lebih baik kalian mencari sesuatu hal yang positif supaya kalian bisa sebahagia saya berhentilah ngebuli-buli yang aneh-aneh gitu kan untuk ngedit-ngedit yang aneh-aneh kasian itu semua gak ditanggepin capek-capekin dia aja gitu loh untuk ngebuli, untuk ngedit, bong-bong waktu, bong-bong tenaga gitu yang tahu Prilly saya karena 24 jam saya jadi kasian berhentilah ngebuli-buli menyambut Hood SCTV ke-25 serangkaian acara telah disiapkan seperti apa kehadiran mobil hujan rejeki Hood SCTV di 25 titik di 20 kota dan 5 provinsi di Indonesia bagaimana pula kisah kehidupan Mai yang diperankan Nirina Zubir dalam film 99% Muhrim Get Married 5 yang merupakan sequel terakhir dari film ini temukan jawabannya hanya di was-was sesaat lagi kita akan mengantarkan langsung hadiah-hadiah untuk pemirsa SCTV yang ada di Indonesia Get Married 5 ini adalah Get Married penutup